Dari awal baru pertama kali kita datang kesini juga buat ngobrol-ngobrol untuk gini segala macem Udah ngalamin kejadian itu gitu Kita lagi meeting, kita bertiga di kantin Ada saya, terus ada Valen sama Om Roni Kita ngobrol, meeting, terus itu jam maghrib-maghrib lah Sekitar-sekitar maghrib, terus tiba-tiba pas yang di depan room 159 kan ada speaker tuh Iya, iya Yang nyariin siaran radio Itu dari situ kedengerannya Oh, berarti harus dirilis ya, baru akhirnya mungkin gangguannya hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Insya Muda, selamat malam Juma dan selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery Dimana malam hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol di Testing Mystery Ini berdengar sama narasumber kita untuk kejadian-kejadian seram Nah, tapi sebelum itu jangan lupa share, like, subscribe jika kamu suka konten-konten seram di Arden Radio Dan selamat datang juga yang baru aja gabung barengan sama YouTube channelnya Arden Radio Setiap hari Kamis Dan mungkin malam-malam tertentu kita upload Hal-hal seru nih, terutama buat pecinta horror yang serem-serem Ada Nightmare Side yang kita selalu upload di YouTube-nya Arden Radio Jadi jangan lupa untuk subscribe Dan ingat satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendiri ya Dan yang spesial malam hari ini karena narasumber kita atau yang hadir di studio Nightmare Side ini Adalah orang-orang yang sangat keren sekali karena Arden dan mereka ini kita berkolaborasi untuk membuat sebuah game Nah, namanya Nightmare Side The Game Dan ini adalah teman-teman dari Hige Studio Hai Halo Boleh kenalan dulu sama Insha Muda Namanya siapa dan mungkin di Hige Studio ini sebagai apa nih? Oke, selamat malam semuanya Nama saya Zaki, kebetulan saya di Hige Studio sebagai game designer Game designer nya? Ya Jangan merangkap CEO nya Oh CEO nya, luar biasa langsung kesini CEO nya lagi di video kayak itu Kang Zaki, dan satu lagi Selamat malam, saya Tibo Di Hige Studio ini saya lebih untuk di manajemen Jadi di CBO Untuk buat tulisan bisnis Dan kita ingin share-share tentang kenapa kita ingin bikin game ini dan lain-lain Mantap Gitu Insha Muda ya Jadi Nightmare Side The Game ini adalah sebuah kolaborasi antara Arden dan Hige Studio Kita membuat sebuah game yang nantinya akan bisa dimainkan di PC ya Dan bisa di dapatkan via Steam Di bulan Oktober ini Atau mungkin akhir Oktober ini Di Halloween justru kita akan coba untuk rilisnya Gitu ya Betul Nah ini kalau misalnya secara cerita dari gamenya Ini Insha Muda cukup menarik Karena Nightmare Side The Game itu mengambil setting itu di radio Arden sendiri ini Jadi ruangan-ruangan Arden dari masuk ke dalam ya Kang ya Sampai ke studio, tangga dan lain-lain Itu kamu bisa merasakan keseruannya Kenapa mungkin kita akhirnya membuat game ini Ya Arden sendiri sudah dikenal sebagai radio yang punya title horror gitu kan Sempat dibahas di beberapa YouTube channel Atau kamu mungkin sering dengar cerita-cerita bahwa Arden ini serem Nah kita coba untuk kembangkan apa yang ada di Arden ini menjadi sebuah game yang bisa dirasakan juga sama Insha Muda penikmat game Atau mungkin bukan penikmat game tapi ingin melihat suasana Arden yang serem itu seperti apa Karena sosok-sosok yang ada di game ini adalah sosok-sosok yang ada dan nyata di Arden Mungkin ini salah satu game yang based on true event atau kisah nyata yang terjadi Dan mungkin game satu-satunya di dunia yang settingnya atau latarnya adalah stasiun radio Mungkin seperti itu ya Nah untuk gamenya sendiri nih sebelum masuk nanti kita ke cerita-cerita seremnya ya Untuk gamenya sendiri ini formatnya atau bentuknya itu seperti apa sih POVK atau kayak gimana sih cara maininnya Ya kalau bentuknya view-nya mungkin first person First person ya Jadi first person jadi kita tampilannya itu cuma ada kayak tangan Terus view ke depan aja Terus nanti ada interaksi dengan beberapa benda Kemudian mekanik-mekanik kayak nyalain lampu atau apa gitu berdasarkan task gitu Oke Cuman memang kita juga karena basic yang ngambil dari Radio Arden Jadi ada istilahnya kalau di game itu kayak Naratif yang task gitu Jadi berdasarkan ada narasi Dia tugasnya berdasarkan narasi itu gitu Oke jadi menyelesaikan sebuah misi ya Betul dan memang kita setting juga Narasinya itu seperti kayaknya Kang Dimasta kalau lagi siaran Siaran? Oh saya ya Betul Ya kebetulan saya ada di game itu Jadi kalau mau melihat saya versi game Mainin Nightmare Sight The Game gitu kan Ada sayanya disana soalnya Jadi tokohnya ya Nah kalau sinopsisnya sendiri nih singkat ya mungkin Kayak gimana nih sinopsis dari awalnya si game ini mulai Sampai akhirnya nanti menyelesaikan segala macam tasknya gitu Kita karakter utamanya itu Nanti itu sebagai kayak orang yang freelance di Radio Arden Bantuin temennya Lagi acara untuk Nightmare Sight Anniversary Nah jadi nanti ada beberapa task Nanti juga yang bakal digaian sendiri sama Kang Dimasta Tolong ini, tolong ini, tolong ini Nah cuman dalam dia mengerjain task itu segala macam Ketemulah dia dengan beberapa sosok yang memang sudah jadi Urban Legend di Radio Arden Nah gitu Jadi kan kita juga sebelum untuk mulai game ini juga kan Dari writer kami juga kan Bu Teni nanti mungkin yang bakal cerita juga Udah ngumpulin nih research beberapa nih Yang ada gejian-gejian disini ada beberapa gitu Kira-kira spotnya dimana aja Nah itu nanti yang bikin menariknya mungkin disitu gitu Jadi karena memang berdasarkan cerita yang kita dapat Nah itulah kita coba visual kan dalam bentuk game Dalam bentuk game Jadi ceritanya ini freelance di Arden Bantuin temennya untuk bikin apa dekorasi Ya dekorasi acara Nightmare Sight Anniversary ya ceritanya Anniversary Cuman di tengah-tengahnya mungkin triggernya Temennya diganggu dengan maluk halus Dan itulah dia mencoba untuk nyelamatin si temennya ini gitu Oh oke Oke ini bakalan naik banget ya Berarti persa-persa nanti bisa menyelesaikan segala macam Halin tangan dan lain-lain Nah nantinya ini akan dibagi jadi beberapa part ya Betul Beberapa chapter ya Beberapa chapter Dan satu game ini akan kita rilis pertama ini adalah chapter 1 Atau akan langsung semua chapter dirilis Sebenarnya kita chapter 1 dulu Chapter 1 ya Chapter 1 dulu ya Nanti Jadi spoiler gak Kita jadi spoiler gak sih Gak apa ya Endingnya di cliffhanger sih Digantung gitu kan Oke Supaya ada trigger buat Nanti temen-temen mainin ke chapter 2 Ke chapter 2 Oke Berarti ini yang akan kita rilis di akhir Oktober pas Halloween ini adalah baru chapter 1 nya dulu nih ya Coba aja dulu tamatin chapter 1 gitu kan Nah berhasil apa enggak nih guys Nanti kalau udah beres chapter 1 kita akan masuk ke chapter 2 dan selanjutnya Selanjutnya dan selanjutnya ya Oke Nah ini menarik Nah ini bisa didapetin di Steam ya Steam Steam berarti only on PC Iya Only on PC Oke ada ketentuan khusus gak sih PC nya Harus kemudian atau Ada nanti Mungkin di Kita rilis juga itu Sistem requirement nya gitu Ada kemarin itu Minimum GTX 950 RAM Minimum 8 Temen mesinnya 16 gitu Prosesor mungkin di i5 generasi Sama berapa ya 7 atau berapa gitu ya kemarin sama sini gitu Tapi kita sebelum ini Bakal kita rilis kok Oke Itu memaininya bisa pakai stick gak sih Atau mouse keyboard Kemarin itu sama temen-temen udah di set Coba kita pakai stick Cuman kayaknya Tombolnya nanti bakal kita setting dulu gitu Nyaman gak Karena beberapa mekanik ada Ini jay spoiler lagi nih Jadi buat Untuk bagaimana ngehandling hantu Atau gimana gitu Takutnya Oke Kalau dengan joystick Terbatas dia Terbatas Oke jadi lebih luas lagi Ya lebih luas lagi Wow menarik sekali Dan ini Teaser-teasernya Nanti kita akan Lihat ya Untuk Di akhir kita akan punya Akan tanyakan trailernya nih Trailernya dari Nightmareside The Game For the first time Dan ini mungkin First looknya dari Nightmareside The Game Sebelumnya mungkin ada trailer-trailer selanjutnya Yang pastinya Kalau saya udah sempat lihat tadi trailernya ya Wah Ini sih Arden banget sih kan Arden soalnya sedetail itu Jadi ada Arden ini punya sebuah pintu yang Ganggang pintunya cuma satu Dan di game pun sama Seperti gitu gitu kan Terus masuk ke lorong Kamar mandi dan lain-lain itu Persis dan itu Semuanya Arden Berarti sejak kita kerjasama dari Berapa bulan ya Kita proses game ini Kita proses itu dari Agustus ya Agustus ya Dari Agustus sampai sekarang Oktober berarti Hitungan bulan lah ya Hitungan bulan dan akhirnya akan Release Wow luar biasa Ngomongin yang Serem-serem lah ya Kita akan bikin game horror setnya Misah nyata kejadiannya di Arden Dan sosoknya pun ada di Arden gitu ya Dari tim PG sendiri Selama proses pembuatan Apakah ada kejadian-kejadian yang dialami Kalau kejadian Ya mungkin juga berkaca kalau Kita misalnya lagi ngebahas Sering kan dibahas juga Kalau lagi ngebahas hal-hal yang kayak begini Kadang-kadang suka ada yang ikutnya gitu Beberapa sih mungkin ada Kejadian di studio kita sendiri juga Temen-temen yang ngalamin Oke Cuman ada satu orang nih temen kita banget Yang emang dari awal Baru pertama kali kita datang kesini juga Buat ngobrol-ngobrol Untuk gini segala macem Udah ngalamin kejadian itu gitu Oh oke Bukan di writer kami itu yang beneran Ngalamin sampai dia di Di sini Terus balik ke rumah Pas lagi nulis scriptnya untuk apa Itu beneran di Kerasa keganggunya gitu Oh kayak gimana tuh Pak Suara kah atau dia Urup-urep Kalau ceritanya Writer kami tuh Buteni itu Dia Begitu datang kesini Yang dia dengerin tuh disini ada suara gending jawa Hmm Dan cuman dari kita banyak Berapa orang lagi datang kesini Cuman dia doang yang ngedengerin gitu Sampai dia Nyari-nyari gitu Bener gak sih maksudnya Oke Radio Kok radio Adan lagi nyarin gending jawa ya gitu Hmm Tapi menurut dia kedengeran Suara gitu ya Suaranya Gamelan gitu ya Gamelan dan emang Beneran Ya jernih gitu suaranya Suaranya bukan gak Suara kayak misalnya noise atau apa Dari luar temennya enggak gitu Oke Terus Berapa kali juga Kadang kita sampai malem Kadang taktokan Buteni udah pulang ke rumah Taktokan Story atau apa Tiba-tiba ada suara Benda jatoh gitu Di atap gitu Kalau enggak ada suara Ada orang jalan atau apa Kayak gitu-gitu Sering banget tuh Kadang-kadang yang Paginya baru cerita gitu Tadi pagi Gara-gara kita ngoblin ini Kejadian loh gitu Di rumah Oke padahal sebelumnya gak pernah ada kejadian apa-apa Pas setelah lagi ngejain project nightmare ini Muncul lah Betul Kalau tiba sendiri nih Iya tapi memang Ya saya pribadi juga kan Sebenarnya saya pribadi gak Apa ya Sama dunia horror tuh Gak akrab lah Gak sensitif juga mungkin ya Gak sensitif gak biasa Mungkin gak terlalu biasa nikmatin media-media horror juga gitu Tapi Selama proses ini gitu Mungkin Kita sempat ngobrol juga waktu itu tentang Kenapa tiba-tiba kita jadi ngambil setting di Radio Arda Dari segi Apa ya Yang Harusnya tuh gak masuk akal gitu Tiba-tiba terjadi Dan bahkan saya juga mulai ngalamin Jadi kita pernah waktu itu meeting disini Sekali Dan waktu itu saya gak cerita Jadi lagi meeting Kita bertiga di kantin Ada saya Terus ada Valen Sama Om Roni Kita ngobrol Meeting Terus itu jam Maghrib-maghrib lah Sekitar-sekitar maghrib Terus tiba-tiba Tengah-tengah meeting Pertama kita gak bahas nightmare side Pertama kita bahas hal lain Terus ketika kita mulai masuk Bahas masalah nightmare side Saya pakai jacket tebel Siapa pakai jacket tebel Kayak kot gitu Terus tiba-tiba Tangan saya di sebelah dalam ada yang nyelek Di dalam? Iya Sebelah dalam Ada yang nyelek Gitu Ya tuman waktu itu Saya Eh udah biarin aja lah Lanjut aja gitu Lanjut aja gitu Kita meeting Terus Apa mulai juga ada Di kantin itu kan banyak kardus-kardus gitu Kardus-kardus tiba-tiba Pejatuhan Perk gitu Oke 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 Kita lanjut lagi gitu Terus di kantin itu juga kan ada burung Ada burung yang Sebenarnya selama ini kita ada bolak-balik Semua beberapa bulan kesini Gak pernah bunyi ya Belum pernah bunyi gitu Terus tiba-tiba Dia sepanjang kita meeting Dia bunyi Sampai kita cuman Nah pada hadapan gini Kan harus tidak teriak Gimana gitu Gimana saking Saking kerasnya Suara burung itu gitu Jadi pas kita beres Nah baru dia Oke Dan banyak sebenarnya di Di tim kita itu Kejadian-kejadian yang Kecil-kecil Dan kita sebenarnya gak expect gitu Jadi waktu pas kita Awal disini Kan tadi bilang mungkin Dari segi kerjasama Kesannya singkat gitu ya Kesannya singkat Tapi menurutnya Kita memang dari dulu Sudah punya Semangat untuk bikin game horror Jadi ketika Kita udah punya konsep Kita udah punya cerita Kita udah punya Sesuatu yang siap dikerjakan lah Sebenarnya Jadi kerjasama-sama Ardan tuh Waktu itu Bentuknya gak kayak gini Gitu Kita belum ada rencana Untuk buat Satu game yang Shootingnya bener-bener Real Tempat sebenarnya Karena kan memang ciri khas Nightmare saat ini adalah Mereka Ngambil cerita-cerita Yang memang Nyata Gitu kan kiriman Jadi biasanya setting tempat Dan lain-lain Biasanya spesifik gitu kan Terutama di Bandung Di jalan mana Di jalan mana Di jalan mana Termasuk Ardan Jadi kita gak pikiran Dari segi produksi Juga kan otomatis Dari skop pekerjaan tuh Jadi bakal lebih besar tuh Kita harus petain Lokasi sebenarnya Kalau Normalnya kan gak gitu Kita ya membuat yang mana Enaknya aja gitu Jadi banyak yang gak masuk akal Terus tiba-tiba kita jadi Ada kerjasama kayak gini Terus semenjak kita Ada kerjasama Terus tiba-tiba Jadi ada ide Yaudah lu kita petain seluruh Seluruh Ardan Seluruh Ardan Yang sebenarnya Ya itu bukan pekerjaan yang mudah gitu Apalagi tadi Dari Mas Di Mas Tak Sempet bilang tadi Ada gengeng pintu yang satu gitu Karena memang Dari tim kita Sangat-sangat Memperhatikan Detailnya Terutama dari Direktor game kita Bener-bener Diperhatikan Dan memang Jadinya Apa ya Terus juga kan tadi cerita dari Jadi kita untuk cerita-cerita Yang kita angkat Di dalam game ini Itu memang Berdasarkan Kisah nyata Dalam artian Jadi sebelum kita mulai Untuk penulisan story Dari Tim writer kita Itu Surveying gitu Jadi bener-bener Interview Kerewang-kerewangannya disini Ada kejadian apa aja Konsisten Dan itu di Kompal itu ada 17 Kejadian 17 kejadian Dan ada beberapa Apa ya Makhluk Makhluk halus Yang bentuknya itu konsisten gitu Jadi Ada sih Ada cerita tentang yang ini Dan si gue juga cerita tentang yang ini Gitu Dan itu Kita juga Saking banyaknya gitu Kejadian Luar biasa disini Kita juga sampai bingung Mau yang angkatnya Mau yang angkatnya mana ya Ditambah Selama proses produksi itu sendiri juga Ternyata dari tim kita juga ngalamin gitu ya Yang kecil-kecil gitu Termasuk Di tim itu kadang di kantor Kita suka ada yang nginep gitu Kadang tengah malem Ya ada aja kejadian yang kecil Misalnya tidur Sebelah tembok Terus tiba-tiba Ngetok-ketok gitu Atau misalnya tiba-tiba Kedengeran suara Orang lagi Ngobrol Ngobrol di bawah Ngobrol di bawah Pake bahasa Sunda kuno Sunda kuno Gitu Wow Wow Cukup banyak juga ya Ya FI ini adalah sebuah Game yang Sangat-sangat Ditunggu-tunggu nih pastinya ya Sama pecinta Nightmareside Apalagi ya Jadi FYI sih sebenarnya TMHG ini sudah punya Base game-nya Atau punya Baseline game yang memang Settingnya rumah saat itu ya Betul Terus ketika ketemu sama kita Tiba-tiba berubah Mapping ke Ardan gitu Itu sebenarnya bukan hal yang Coincidence menurut gue Karena beberapa kali Seperti mungkin gue udah pernah cerita juga ya kan Jadi dulu juga sama seperti itu Waktu Nightmareside The Movie awal-awal tuh Di pembuatan posternya itu Secara tidak langsung Ada hal-hal yang akhirnya menarik Kita secara alam bawah sadar Untuk membuat hal itu gitu Dan itu sering terjadi di Radio Ardan gitu Kayaknya mungkin sosok-sosok ini Ketika kalian sering ngomong polisi ini Kayak secara alam bawah sadar udah nih Bikinnya Ardan aja Gua aja yang dibikin Saya aja nih yang dibikin Kayak gitu Dan itu sering sekali gitu Wah ini menarik sekali ya Nah tadi menyebutkan bahwa Yang paling mungkin banyak Kejadian-kejadian Dari awal sampai disini Ini adalah Teni ya Ya Yang kebetulan doi ada disini ya Oke Nanti kita langsung Kita cuma panggilkan Tah Ini untuk langsung cerita-cerita nih kesini ya Oke nah ini ya Iya Kan Ceki ya Ini THTN ini Writer yang tadi Katanya sempat dikasih tahu Dari awal pas datang ke Ardan Udah kayak Wah kalamin ngedenger suara Gemelan Jawa gitu kan Tapi waktu ke Ardan itu Pas kapan tuh? Siang sore malam? Siang sih Siang-siang Siang-siang kan Membarengan banyakan gitu kan Terus kita Putar gitu sambil foto-foto gitu kan Terus kesini kemana gitu kan Ya Pas yang di depan Room 159 kan Ada speaker tuh Iya Yang nyariin siaran radio Itu dari situ Kedengerannya Oh Oke Jadi aneh banget sih gitu kayak Nah Kok Ardan Nyiarin Apa Gemelan Jawa gitu ya Atau mungkin lagi ada Apa Spesial Spesial gitu kan Terus kan sempat dari situ tuh Masuk ke ruangan kan Wawancara kerewan-kerewan disitu gitu Gak nyadar pas keluar Udah normal lagi tuh Maksudnya udah Ganti lagu pop gitu kan Ya Kan gini harusnya ya Waktu itu gak nyadar gitu Kirain ya Ya ada ini aja gitu Memang sengaja diputar gitu Karena Terus dari situ kan Ke belakang tuh Foto-foto juga Sempet naik ke Bi juga kan Disitu denger lagi Dengar lagi suara gamelan lagi Iya Sempet bingung gitu kan Di ruang siaran tuh udah kosong gitu Wah Oke Dan kedengerannya dari speaker juga gitu Wah Menarik Jadi agak aneh gitu Ada sesuatu Apa kayak template gitu Yang dilihat juga gak sih Selama Selama proses ini Sama TSN ini Kalau dilihat sih gak ya Suara mungkin atau apa Selain gamelan ya Mungkin ngalamin kejadian apa hal ini Kalau lihat sih gak pernah gitu Dan sampai sekarang belum pernah lihat gitu Paling kalau ada juga kelebatan doang Pas ngerjain di rumah gitu kan Itu sih gitu Dan kebanyakan suara-suara Yang aneh aja gitu tiba-tiba Kayak gimana kayak gimana tanya Iya waktu yang tadi kan diceritain gitu kan Kadang suka bawa kerjaan ke rumah gitu kan Ngejar ini kan Terus pernah yang itu tuh Apa Cuma mindahin VO doang sebetulnya Kita ngerapin itu Yang pas bikin demo gitu kan Nah itu tuh kan belum sampai ke cerita Soal yang ada di Ardan gitu kan Demo tuh kan cuma Kayak semacam explore tempatnya gitu kan Oke Terus endingnya baru dia muncul gitu kan Iya Muncul pun cuma sebentar gitu Berapa Gak nyampe semenit gitu kan Nah itu di screennya tuh Dari awal tuh Gak ada gangguan udah Alhamdulillah gitu kan Nah tenang lah gitu kan Oke Terus tiba-tiba pas nyampe jebret Kebaca tuh yang bagian Dia keluar terus ngapain ngapain gitu kan Itu tiba-tiba Di atas tuh emang suka ada tikus ya Kayak ada tikus dikejar sama kucing gitu kan Di tengah-tengah parah gitu kan Nah ini tuh kayak Tikus tuh berlarian Tapi gak ada suara kucing lari gitu Lari terus kayak di atas tuh lantai kayu gitu kan Jadi kalau ada yang berdiri tuh pasti kret gitu Berdenyit gitu, cuman keren gitu Aduh, ada apa nih di atas gitu Terus di luar juga apa yang tadinya kan sepi tuh Udah perumahan udah sepi Berjalan jam 10 sampe jam 12 lah gitu Udah sepi tiba-tiba kayak ada suara apa Orang nyapu kerikil gitu Kayak serak gitu Sampai berhenti dulu ini Di sebelah pun ada dinding kan sebetulnya Sama rumah tetangga gitu Berarti sebelumnya itu gak pernah kalamin kejadian-kejadian Sampai pas proyek ini barulah mulai ada Iya, jadi bawa skrip ke rumah gitu Terus ngejain tiba-tiba cek ayat aja gitu ya Sampai sekarang gak sih? Game-nya udah beres deh kan? Masih Makanya kalau brainstorm sama mereka di rumah tuh yang Aduh, bentar ya nyalain lagu dulu Berarti harus dirilis ya Baru akhirnya mungkin gangguannya hilang Biar kayak selesai nih silahkan Yang main yang terganggu Nah, sekarang kita punya tagline jangan main game ini sendirian ya Sama kayak tagline kita jangan dengerin Nightmare Site sendirian Dimana kalau tadi ngomongin si gamelan itu memang pernah terjadi kejadiannya di Ardan Saat itu tahun, aduh saya lupa tahun berapa Beres siaran Nightmare Site saat itu Selesai jam 12 Nah, ada yang siaran lagi seliwangi Itu jam 12 ke jam 2 pagi Nah, kebetulan waktu dulu kan saya masih suka nginep di Ardan lah ya Jadi beres siaran Nightmare Site Mesti nongkrong-nongkrong Nah, setengah satu pagi Itu di audio Ardan itu Tiba-tiba suara gemelan Teng-teng-deng-deng-deng-deng-deng Semuanya kayak Waktu itu saya yang siaran itu ingat Ayca yang siaran Teng-teng-deng-deng dung dung Kenceng tuh soalēnya Karena dari lagu segala macam Kita lagi ngobrol... Gak-gak perkantian itu tiba-tiba jadi gamelan Soil jam 12 Malam Terus saya masuk ruang siaran Saya tegur kan Ayca lu muterin apaan gitu Gua bilang Bruno Mars 24k itulah ya pas dilihat di software itu Bruno Mars di luar bukan Bruno Mars lho bilang serius terus kita keluar dengerin barang-barang gamelan itu tunggu Tenggung aku mau dia masuk ke ruang siaran lagi kita matiin aja udah radionya maksudnya sih audionya itu kita matiin tak udah dari ininya ya karena dia yang utamanya itu kita mati udahlah kening aja udah besoknya tinggal nyalain lagi itu Arden gitu maksudnya enggak pindah channel nggak apa musti nyalain lagi besok pagi jatuh Oh ya udah dan aja gitu itu jadi memang sih kejadian pergamelanan suara itu tuh ya pernah terjadi memang terus keluar dari si suara speaker itu tiba-tiba berubah jadi apa dan lain-lain ya itu itu memang pernah terjadi dan gitu jadi ketika denger cerita Wah Gutehani ini denger suara gamelan saya udah enggak aneh gitu ya ya udah saya juga pernah denger si suara itu gitu ada besnya dari mana dari lain-lain mungkin harus kita lihat ke zaman dulunya bahkan disini ada seorang penari di sosoknya itu ada ada seorang penari di lapangan basket belakang tuh sebenarnya ada beberapa orang yang pernah melihat si sosok penari ini gitu ya kejadiannya dia kayak nari apa segala macam itu kejadiannya Halloween nah saat itu lagi pesta kostum itu lagi pesta kostum malem-malem di acara Nightmareside dari jam habis Isha lah kita kumpul pada pakai kostum apa lanjut ke si Nightmareside waktu itu barengan sama tim jurnal juga kalau nggak salah ya ada tim jurnalis aja di bintang bangunnya tas kita lagi acara disitu lagi interview terus diselang sama cerita nih ini salah satu kru Arden atau itu lewat jalan belakang dilihat ada penari itu lagi gitu aja diam sambil gini-gini Wah ini salah satu peserta pesta kostum kali ya gitu kan udah dia lewatin terus dia lewati masih ada Oh ya udah berarti fix yakin ini adalah orang gitu tas dilihat terus pada kumpul yang pesta kostum ikut semua kumpul dan lain-lain gitu pas dilihat ya ada penari tapi bukan orang gitu gitu dan itu kayak ah tapi deh tadi saya lihat enggak ini gitu dan enggak ada lagi dan itu tariannya lengkap itu pakai sampur ya baju ya sampingnya apa bajunya gitu penari dengan hiasan kepalanya dan itu pas dilihat diantara peserta tuh enggak ada dan orang itu seperti lenyap hilang ditelan bumi sebuah hal yang menarik nih dan ada beberapa sosok-sosok lain mungkin yang pernah kamu dengar juga di Arden ceritanya itu akan ada di Nightmareside the game ini ya nanti insya Allah kita akan rilis di malam Halloween bisa di share juga infonya nih buat temen-temen kamu gamers-gamers ganteng idaman gitu kan boleh di share nanti seperti apa nanti kalau itu infonya kamu bisa dengerin Arden bisa follow Instagramnya Arden juga atau mungkin ada IGnya Hige Hige ada di Instagram ya apa namanya hige studio hige studio satunya mungkin akan di ada-ada juga dari hige studionya seperti apa tapi pokoknya kita akan siar ini sebuah game yang fenomenal menurut saya pribadi karena ini game yang tercipta dari anak-anak Bandung ya kan studionya kita Bandung radionya Bandung dan ini sebuah karya anak bangsa yang patut diapresiasikan karena kita akan sebarkan ini enggak cuman Indonesia ya ini target market kita juga banyak ternyata al pencipta game horror juga ya Kisiki ya di Asia Tenggara bahkan luar negeri ya paling banyak dimasih kalau yang sering game horror gitu yang horror ternyata di Asia Tenggara Asia Tenggara ya kayak Thailand Singapura Filipina Vietnam gitu ya dan ini jangan sedih karena bahasanya kita bahas Indonesia atau mungkin ada baca Sundanya dan lain-lain tapi tetap ada subtitlenya ya jadi tetap ini memang konsumsinya untuk universal dan international we ini mantep banget nih Wah tepuk tangan dulu dong ini ya nanti kita akan rilis dan kita juga akan ada gala premier kalau film sih istilahnya gala premier ya sebelum rilis dimana nanti bisa dilihat juga dan nanti di tanggal 31 atau menjelang Halloween pasaran malam-malam kita akan ada acara Pesta Kostum nih Insya muda dimana di acara Pesta Kostum itu kamu juga berkesempatan untuk mencoba game ini bahkan sebelum game ini dipasarkan di Steam ya bisa coba duluan nih jadi makanya ikutan Pesta Kostumnya atau mungkin nanti bisa isi jifat untuk kayak gimana buat ikutan main gamenya dan ini free tempatnya di Arden Insya Allah ya atau di mana ya nanti kita kasih tahu lah info lebih lanjutnya pokoknya nanti akan ada Pesta Kostum dan bisa trial untuk main game ini dan apakah kamu bisa menamatkan game ini atau tidak mungkin terakhir ada yang disampaikan lagi ya terakhir makasih banyak ini semuanya buatkan dimasih kita juga sama-sama karena kita yang terima kasih terima kasih banyak ya buat teman-teman gamers juga pencintaan dan bisa juga ditunggu aja dan bisa mengekspektasi betul-betul-betul dan yang pastinya ini sebuah inisiasi yang kita ciptakan di tahun 2023 setelah dua tahun kita selalu bikin ini sesuatu sebenarnya terakhir 2019 itu kita bikin film nightmare side the movie yang kemarin juga sudah tayang di TV swasta ya Nah 2020 21 22 itu kan udah masuk pandemi nih Nah kita udah mulai gatel nih bikin apa di 2023 akhirnya game setelah sebelumnya buku ada film apa segala macam ini ada sebuah hal yang baru buat saya juga buat tim Arden juga demesnya Kang Roni juga nih luar biasa dari main work yang selalu ini ini salah satu legendnya nightmare side juga beliau ini dan ada sebenarnya penampakan Kang Roni di netwarset testing mystery ya nanti cari aja ya pernah ya kita syuting netwarset testing mystery cerita-cerita tentang kejadian-kejadian dululah mungkin kalau orang-orang lama kenal doi sebagai rickroni falcon nasik ya beliau juga salah satu mentor saya juga di Arden dan yang pastinya kita membuat game ini sama-sama bukan buat kita pribadi juga tapi buat kamu juga nih insan muda ya kita bikin spesial buat para pencinta horror nightmare side ya pasti ini bakal disitu sesuatu yang menakutkan berani ini coba nah yuk jangan main game ini sendirian lagi nanti kita akan tonton trailernya ya untuk game ini di akhir ini apa sih sekali lagi terima kasih ya tim IG thank you pisang ya tiba thank you ya Kang Roni Nuhun ya ya nanti kita akan ketemu-ketemu lagi soon pokoknya follow Instagramnya dan untuk info-info lebih lanjutnya lebih seram lagi yang pasti selama Halloween ini jangan dengerin Arden sendirian dan dan saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti saya testi misteri jangan nonton nanti saya testi misteri ini sendirian ini dia trailer nightmare side the game 2 2 2 2 Terima kasih telah menonton!